Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin Miftahi babi rahmatillah adadama fi'al millah Salatan wa salaman da'imaini bidawami mulkilah Wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'du Ibu semuanya yang dimuliakan Allah Ta'ala Mudah-mudahan sore hari ini kita semuanya dapat berkah Karena kita sama Allah Ta'ala diundang Dan dikumpulkan di satu tempat Yang diyakini rahmat Allah turun di tempat ini Orang bisa membangun bangunan yang sangat megah Dengan biaya yang sangat mahal Tapi tidak ada cara untuk menurunkan rahmat Allah Kecuali dengan cara seperti yang kita lakukan di sore hari ini Dengan pikir, kemudian Tadi hata mana Pak? Maulid Baca yasin, wakiah, baca Qur'an sudah Tadi assalamualik sudah Tadi sempat tak kira baru mulai maulid ini Kesidihnya setamu alik soalnya Ternyata mungkin lunggus saya tidak datang-datang Jadi diantara aktif Makanya kalau itu rahmat Allah Jangan hanya turun ketika kita di sini Termasuk yang bisa menurutkan rahmat Allah Ta'ala Adalah zikir Dan diantara zikir Yang berbagai macam Dengan keistimewaannya masing-masing Yang mungkin sekarang ini harus kita lazimkan Adalah memperbanyak solawat Kepada Nabi Muhammad SAW Salah seorang ulama yaitu Syekh Ahmad Zaini Dahlan Mufti syafi'iyah Di tanah haram Yang merupakan gurunya Para alim ulama Nusantara Sanat keilmuan kembali ke mereka Bahkan Habib Ali Al-Habsi Sohibul Maulid Juga muridnya beliau Sanat keilmuan ulama-ulama Di Indonesia ini juga sampai kepada beliau Semua ulama banyak sanatnya sambung ke beliau Karena beliau mufti syafi'iyah Dalam kitabnya Taqribul Usul Litashilil Usul Lima'rifatillahi wal-rasul Beliau mengatakan begini Berkata banyak imam Banyak imam-imam toriqoh yang layak untuk diikuti Apa perkataannya Apa perkataannya Ini tersalah order air butih tadi Ini perkataannya Syekh Ahmad Zaini Dahlan Innal ishtigala Bissalati ala nabiye Sallallahu alaihi wasallam Min a'zami asbabil fadhi Alal abdi Wa anna hataqumu maqama syekh Fit terbiya Sesungguhnya Menyebukan diri Dengan memperbanyak Salawat Atas junjungan nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Junjungan kita Maka itu adalah Sebab teragung Untuk orang itu Bisa mendapatkan Futuh Futuh itu artinya apa? Terbuka Terbuka apa? Terbukanya Semua pintu kebaikan Termasuk Pintu hubungan Dengan Allah Pintu hubungan Dengan Rasul Pintu hubungan Dengan kekasih Allah Pintu ilmu manfaat Pintu rezeki barokah Terbukanya Semua pintu kebaikan Itu sebab Yang teragung Adalah ketika orang Ishtigal Sibuk Bukan cuma baca Sibuk Salawat Atas nabi Bahkan Salawat atas nabi itu Kedudukannya Seperti Kedudukan guru Yang mendidik Kadang-kadang orang itu Bisa sampai ke Allah Banyak orang-orang besar Padahal dia Tidak punya guru Selain salawatnya dia Kepada Nabi Muhammad S.A.W Ini saya bawa kitab Judulnya Min Ma'arif As-Sada As-Sufiyah Karya Muhammad Khalid Nah beliau Mengatakan begini Saya ketika Mendengar Ucapan ini Ketika mendengar Ucapan ini Walaupun ucapan ini Maknanya banyak ya Jadi orang itu Suruh sibuk Sama salawat Kenapa? Salawat itu nanti Buka pintu-pintu Kebaikan Membuka pintu-pintu Kebaikan Hajat Anda Yang mungkin Anda Impi-impikan Tapi belum Kobul-kobul Nanti mungkin Kuncinya ketika Anda salawat Sama Nabi Itu Hajat akan Kobul Yang bingung Anak saya kok Nakal Anak saya kok Begini Salawat Sama Nabi Muhammad Kenapa Nasib saya Begini Salawat Sama Nabi Muhammad Karena Kadang-kadang Nasib pun Bisa berubah Karena salawat Nasib Itu bisa berubah Karena salawat Kepada Rasulullah Sallallahu Sallallahu Assalam Kisahkan Ada selama Salah seorang Syekh Nama Syekh Abdul Maksud Muhammad Salim Beliau penulis Kitab Anwarul Haq Fussolati Al-Siyyidil Khalq Penulis Kitab Anwarul Haq Beliau menceritakan Dikisahkan Beliau itu Awalnya Adalah Seorang Petugas Keamanan Petugas Keamanan Dan Awal-awal Beliau itu Menjabat Jadi petugas Keamanan itu Beliau itu Memperbanyak Salawat Kepada Nabi Muhammad Assalam Beliau mengatakan Saya pada Mungkin beliau Dalam Perjalanan Hidupnya Saya itu Tiba-tiba Hati saya Terikat Dengan Salawat Kok Senang Salawat Mungkin Dengarkan ceramah Tentang Salawat Atau mungkin Baca Keutaman Salawat Tiba-tiba Tertarik Untuk Memperbanyak Salawat Kepada Nabi Akhirnya Aku menjadikan Salawat itu Sebagai Wirit Dan mulai Aku hitung Dan berkat Taufik Allah Wiritku Pertama kali Itu Aku mulai Wiritan Seribu pagi Seribu sore Itu berarti Itu berarti Mulai sore Asar sampai Malam Seribu pagi Seribu Sore Itu Kemudian setelah itu Pekerjaanku Ternyata Aku ini Jadi Diangkat Menjadi Seorang Kayak Pegawai Perusahaan Komunikasi Disitu Karyawan Perusahaan Komunikasi Waktuku Semakin Lunggar Karena Kalau Pertugas Keamanan Kan Enggak Kenal Waktu Kerjanya Ini Waktuku Semakin Lunggar Maka Wiritku Aku tambah Lagi Solawatnya Dari Seribu Pagi Seribu Sore Jadi Lima Ribu Pagi Lima Ribu Sore Ketika Itu Maka Ketika Itu Akhirnya Aku Sampai Bisa Solawat Sampai Satu Hari Itu Sekian Belas Seribu Ribu Kali Itu Solawat Terus Dan Nasib Itu Berubah 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 Jadi Lebih Bagus Lebih Bagus Ketika Itu Ketika Ada Banyak Solawat Siapa Gurunya Siapa Gurunya Berarti Terus Kalau Sampai Guru Tidak Tetap Allah Temukan Dengan Guru Ini Nanti Kisahnya Berjumpa Dengan Guru Yang Pertama Kali Menjadi Gurunya Yang Merubah Hidupnya Itu Adalah Ini Kisah Ini Yaitu Ketika Beliau Suatu Hari Bermimpi Berjumpa Dengan Nabi Muhammad Sallallahu Nabi Mengatakan Kepada Dia Kamu Nggak Apa-apa Kamu Ikut Aja Dengan Kelompok Tarikohnya Para Sufi Maka Aku Ikut Kumpul Dengan Para Masyik Tarikoh Dari Tarikoh Shadiliyah Naksabandiyah Rifaiyah Dan Macem-macem Di Besir Ini tinggalnya Di Mesir Mesir Asal tadi Disebutkan Beliau Tinggal Di Daerah Cairo Daerah Cairo Cairo Tetangganya Kauman Sana Ini Punyai Belang Maroko Berarti Mengikuti Pela Dunia Akhirnya Setelah itu Beliau Kemudian Pindah Dari tempatnya Terus Pindah Ke Cairo Pindah Ke Cairo Kemudian Bertumpah Dengan Para Guru Akhirnya Beliau Menekuni Profesinya Mediti Seorang Sufi Kemarin Nggak Kerja Tapi Beliau Belajar Ilmu Tasawuf Tasawuf Dari Para Masyaih Tariqah Yang Sanat Keilmuannya Bersambung Sampai Ke Nabi Muhammad Akhirnya Beliau Karena Senang Salawat Tiba-tiba Terlintas Dalam Pikiran Beliau Pengen Membuat Buku Tentang Salawat Salawat Yang Ada Dalam Kreasi Beliau Mau Dituliskan Ketika Dia Dikasih Nama Anwar Al-Hakki Fisalati Ala Sayyidil Halki Sayyidina Wa Maulana Dia Akhirnya Gak Bapak Lama Setelah itu Mimpi lagi Ketemu Nabi Muhammad Beliau Berkata Rasulullah Rasulullah Saya Pengen Engkau Aku Ingin Engkau Melihat Salawatku Ini Diterima Salawatnya Saya Sudah Lihat Kata Nabi Begitu Terus Kemudian Beliau Kemudian Akhirnya Karena Sudah Dapat Jaminan Ini Diterima Sama Nabi Maka Salawat itu Mulai Dicetak Dimana Mana Bahkan Ada Beberapa Belan Setelah Itu Maka Beliau Sudah Dirapikin Ini Minta Izin Sama Nabi Rasulullah Kalau Salat ini Saya Cetak Gimana Cetak Gak 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 Akhirnya Bukunya Anwarul Hakini Salawat Ini Sampai Ada Dimana Dimana Akhirnya Seh Seh Abdul Maksud Salim Ini Itu Ketika Wafat Tahun 77 Masehi Berarti Belum Lama 77 Masehi Itu Berarti Berapa Tahun Yang Lalu Sekitar 45 Tahun Yang Lalu Itu Beliau Dimakamkan Didekat Makamnya Imam Syafi'i Ini Berubah Nasibnya Jadi Orang Besar Karena Memperbanyak Salawat Badan Nabi Muhammad Sallallahu Sallam Sekarang Sekarang Ini Saya Yakin Ini Ibu Ibu Begitu Denger Ini Langsung Kepeng Banyak Salawat Di sini Pakai Sandal Naik Motor Sampai Rumah Misi Ingat Tapi Semangat Sudah Bergu Besok Pagi Semangat Semakin Besoknya Lagi Ya Kita Minta Semoga Semangat Selawat Terus Sama Nabi Muhammad Biar Kita Itu Semangat Selawat Terus Sama Nabi Kita Harus Sadar Kita Harus Ngerti Bahwasannya Ini Selawat Manfaatnya Besar Dalam Kehidupan Kita Ini Selawat Manfaatnya Aku Dalam Kehidupan Kita Kita Sekarang Kalau kita Ngukur Kalau kita Ngukur Dosa Dosa Kita Banyak Banyak Dosa Kita Kita Sekali Duduk Sama Teman Itu Bisa Berapa Orang Yang Kita Rasanya Komplet Tetangga Dekat Tetangga Jauh Masih Hidup Sudah Mati Kena Semua Sekarang Ini Kita Perlu Bacaan Untuk Mencegah Kita Agar Kita Selamat Daripada Perbuatan Maksiat Biar Enggak Ngunjing Orang Biar Kita Jadi Semakin Baik Seperti Kita Dibimbing Selalu Oleh Guru Adalah Salawat Kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi wasallam Kata Habib Abdullah Bin Alaw Hadad Belum Mengatakan Cukup Keutamaan Salawat Itu Ketika Allah Mengatakan Siapa Salawat Kepadamu Eh Muhammad Sekali Aku Bersalawat Kepadanya Seandainya Allah Bila Sekali Itu Sudah Cukup Seandainya Tidak Pernah Ada Riwayat Tidak Pernah Ada Bahkan Hikayat Tentang Keutamaan Salawat Kecuali Allah Ta'ala Menyampaikan Kepada Nabi Yang Salawat Kepada Nabi Dibalas Sama Allah Salawat Satu Umpama Dibalas Hanya Satu Itu Sudah Cukup Tapi Bagaimana Sekian Banyak Riwayat Tentang Salawat Sekian Banyak Hikayat Orang Yang Mendapatkan Kemuliaan Salawat Dan Lebih Istimewanya Lagi Orang Yang Salawat Kepada Nabi Muhammad Satu Kali Allah Bersalawat Kepada Dia Sepuluh Kali Kalau Anda Bertemu Dengan Seorang Kekasih Allah Yang Soleh Anda Didoakan Dengan Doain Semoga Allah Merahmatimu Sepuluh Kali Rasanya Udah Terbang Gimana Kalau Rabul Alamin Yang Mendoakan Anda Sepuluh Kali Kok Bisa Allah Ta'ala Sampai Mendoakan Anda Sepuluh Kali Karena Anda Salawat Satu Kali Kepada Kekasihnya Yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Sallallahu Karena itu Yuk Salawat Kiat Biar kita Ingat Salawat Sekarang Ini Mulai Sering Sering Kalau Pergi Kantongin Tasbeh Pergi Kantongin Tasbeh Nanti Kalau Megang Tasbeh Kan Ria Nggak Usah Mikir Ria Pokoknya Salawat Nanti Ria Dibahas Urusan Lain Tapi Salawat Dulu Salawat Sampai Salawat Itu Seperti Nafas Anda Sampai Salawat Itu Seperti Makan Anda Anda Kalau Nggak Di rumah Di Luar Lagi Laper Cari Makan Sampai Ruh Anda Itu Laper Kepada Salawat Kalau Nggak Salawat Sama Nabi Maka Nggak Sampai Tasbeh Nggak Apa Tapi Untuk Sementara Kita Yang Pemula Pegang Tasbeh Banyak Salawat Kepada Nabi Pegang Tasbeh Itu Mulia Itu Sudah Seorang Ulama Yang Beliau Mimpi Ketemu Sama Nabi Mimpi Ketemu Nabi Ini Nggak Bisa Dikatakan Masuk Kategori Hadis Hasan Atau Mutawatir Atau Tidak Karena Ketemunya Nabi Dalam Mimpi Tapi Mimpi Ketemu Nabi Itu Hak Makanya Kalau Nabi Ada Pesan Di Dalam Mimpi Pesannya Itu Berarti Sesuatu Yang Hak Nabi Pesan Nama Dia Kamu Kalau Minum Kopi Selama Rasa Kopi Itu Masih Ada Di Mulut mu Masih Ada Di Mulut Maka Mereka Ngesifarin Kamu Ingen Coba Kok Merah Wedang Baru Saya Lihat Saya Kira Kopi Ini Ternyata Wedang Jadi Selama Rasa Kopi Itu Saya Berikan Contohnya Tapi Karena Wedang Nanti Contohnya Setelah Pengajian Kalau Minum Kopi Tujuannya Tujuannya Adalah Memang Pengen Melek Supaya Iba Ini Dapat Kopi Tujuannya Apa Pengen Nyeruput Ngelak Tidak Dapat Saya Pengen Ngaji Pengajian Sore Biar Serius Melek Makanya Minum Kopi Niatnya Itu Maka Selama Rasa Kopi Di Melut Anda Mereka Ngesifarin Anda Ini Ulama Mimpi Mau Percaya Boleh Enggak Percaya Monggo Saya Percaya Anda InsyaAllah Juga Percaya Sama Karena Yang Mimpi Orang Soleh Yang Ditemui Di dalam Mimpi Nabi Muhammad Sallallahu Wasallam Yang kedua Selama Kasbah itu Ada di kantong Dia dihitung Seperti orang Yang berli Yang ketiga Orang Ziarah Ke wali Baik Walinya itu Hidup Ataupun Wafat Sekalipun Duduknya Cuma sebentar Lebih Abdul Daripada Ibadah Sampai Terputus Putus Anggota Tubuhnya InsyaAllah Itu Barokah Daripada Ziarah Kepada Wali Allah Dengan catatan Wali Allah Yang diziarahi Walian Apalagi Wali murid Beda lagi Yang diziarahi itu Walinya Allah Subhanahu Wata'ala Karena itu Yuk kita Perbanyak Salawat Sama mana Salawat sama Rasulullah Sallallahu Sallam Nanti Agar kita Semuanya Itu jadi Orang yang dekat Sama Nabi Karena Kita mau Beramal Kita ini Amal yang berat Berat Sudah susah Mutahajud Isi komah Juga Susah Baca Quran Sehari Satu Jus Dua Jus Juga Susah Makanya Tambah Kekurangan Kita Dengan Salawatnya Kita Kepada Rasulullah Sallallahu Sallallahu InsyaAllah Berkat Salawatnya Kita Sama Rasulullah Maka Kekurangan Kita Semuanya Akan Ditambah Lalu Allah Subhanahu Wata'ala Ingat Ingat Pesan Ini Salawat Itu Bisa Merubah Nasib Kita Orang Yang Celaka Karena Banyak Salawat Diusap Sama Nabi Wajah Gelap Jadi Terang Banyak Kisahnya Anak Yang Mungkin Kurang Nakal Atau Anaknya Ada Satu Kekurangan Yang Sudah Bingung Kesana Kemarin Tidak Ada Solusi Mari Ibunya Salawat Sama Nabi Ayahnya Diajak Salawat Sama Nabi InsyaAllah Salawatnya Itu Akan Jadi Sebab Anaknya Itu Diberikan Kebaikan Oleh Allah Begitu Juga Mungkin Urusan Pribadi Kita Yang Mungkin Kita Masih Punya Banyak Hutang Yang Mungkin Masih Bingung Dalam Kehidupan Habib Ini Lagi Baru Di PHK Yaudah Pokoknya Kamu Tetap Ikhtiar Waktunya Jam Kerja Kamu Keluar Rumah Enggak Ngapain Pokoknya Enggak Ada Etikaf Di Mesin Jadi Jangan Kalau Sudah Di PHK Terus Jadi Males Pokoknya Pegang Tasbih Ya Allah Kalau Yang Makhluk Enggak Mau Menerima Saya Kerja Dengan Dia Engkau Tuhannya Saya Kerja Dengan Ya Allah Ya Pokoknya Kerja Nanti Bantu Orang Hidmat Sama Orang Datang Kemajian Mungkin Bersih Bersih Mas Masjid Ada Pengajian Ikut Dengarkan Pengajian Ikut Selan Masjid Ya Kerja Nanti Kerja Sama Allah Siapa Nanti Dapat Kita Itu Bingung Tatanan Dunia Ini Dibuat Memang Buat Dijadikan Dunia Itu Enggak Enak Dunia Ini Mereka Setel Untuk Enggak Enggak Enak Kenapa Biar Kita Enggak Usah Nyaman Nyaman Nanti Nyamannya Di Enggak Takut Dan Juga Enggak Pernah Sedia Kita Minta Yang Sama Kepada Allah Insya Allah Kajian Rabu Di Surah Hari Ini Mendatangkan Ilmu Yang Berkah Menfaat Untuk Kita Semuanya Amin Ya Rabbal Alamin Al-Fatiha Amin Ya Rabbal Alamin Dari Dari Amin Dari